Satu orang wanita yang beriman Baru masa Islam Baru masa Islam seketika itu juga matanya buta Maka butanya matanya tidak menyebabkan dia bergeming dari keimanannya Dan usaha atas iman Ketika dia mengatakan kepada beliau Wazinirah Kamu telah diputuk oleh latar dan uzah Sehingga mata kamu buta Ketemu Maka beliau mengatakan mereka berdusa Sesungguhnya latar dan uzah Tidak bisa memberi manfaat dan mudra Apapun selain Allah Tidak bisa memberi manfaat dan mudra Yang bisa memberi manfaat dan mudra Hanya Allah Ta'ala Maka seketika itu juga Allah kembalikan penglihatan kepadanya Ancah Jena Para alim ulama yang mulia Bapak-bapak hadirin Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada berita besar yang Allah Ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran Al-Kerim Yang berita tersebut tidak ada keraguan di dalamnya Sesungguhnya aku adalah maha pengampun dan maha penyayang Dan sesungguhnya Karena azabku adalah azab yang sangat pedih Sebelum Allah Ta'ala menyebutkan bahwasannya azabnya Allah Ta'ala itu sangat pedih Dalam ayat tersebut dimulakan terlebih dahulu bahwasannya Allah Ta'ala itu maha pengampun dan maha penyayang Ketika Allah Ta'ala menetapkan penciptaan makhluk-makhluknya Kataba fi kitabih Allah Ta'ala perintahkan untuk ditulis di law hil mafud Apa yang Allah perintahkan untuk ditulis Sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku Dalam riwayat yang lain Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku Sebetulnya sifat Allah Ta'ala itu sempurna semuanya Tidak ada yang mengatasi satu sama lain Karena semuanya sempurna Tetapi Kita dapati kesan Yang nampak di hadapan kita Betapa kasih sayang Allah Ta'ala itu begitu luar biasa Luar biasa kasih sayang Allah Ta'ala Bahkan satu di antara asma'ul husna Allah Ta'ala itu adalah al-halim Zat Yang begitu bijaksananya Layu'jilu bila khatoya Zat yang tidak menyegarakan azab kepada hambanya Padahal sebetulnya hamba tersebut sudah layak untuk mendapatkan azab dari Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang Begitu sayangnya Allah Ta'ala kepada hambanya Ketika mendapati seorang hamba Kembali kepadanya setelah hamba tersebut jauh darinya Yang sebetulnya Haji Rahmatumullah Seseorang yang kembali kepada Allah Ta'ala juga adalah dengan taufik dari Allah Ta'ala Tetapi begitu ridho'nya Allah Ta'ala Begitu senangnya Allah Ta'ala mendapati hambanya Yang telah jauh darinya kemudian kembali kepadanya Bahkan lebih ridho' Lebih senang Daripada kegembiraan yang seseorang Yang dia dalam perjalanannya Menunggangi ontanya Menunggangi ontanya Kemudian diatas ontanya tersebut ada persediaan makanan Persediaan untuk safar dalam perjalanan Kemudian singgah di satu tempat yang tidak ada sebab-sebab kehidupan Dia tambatkan tali kendali ontanya Dia singgah di tempat yang tidak ada sebab-sebab kehidupan Tidak ada yang tinggal disana Tidak ada sebab-sebab kehidupan Tidak ada makanan Tidak ada minuman Yang ada hanya ontanya bersamanya Yang ada makanan diatas ontanya tersebut dan minuman untuk safar Kemudian dia beristirahat sejenak Ketika dia terjaga dari tidurnya Maka ontanya sudah tidak ada lagi Dia cari kesana kemari Dalam keadaan panas terik Tidak ada yang bisa ditanya Tidak ada yang bisa dimakan Tidak ada yang bisa diminum Lutih Keadaan yang begitu susah Kemudian akhirnya Begitu letihnya dia Sampai akhirnya dia terbaring Dan kemudian tertidur sejenak Dalam keadaan lapar yang luar biasa Dan ketika terjaga Maka dia dapati kembali ontanya ada di sampingnya Maka begitu gembiranya orang tersebut Begitu senangnya orang tersebut Dan seseorang itu ketika terlalu gembira Kadang-kadang sulit untuk mengontrol pembicaraannya Sulit untuk mengatur pembicaraannya Dan begitu gembiranya Sampai-sampai digambarkan dalam hadith Begitu senangnya Begitu gembiranya Luapan kegembiran yang luar biasa Sampai dia salah berucap Yang maksudnya bukan seperti yang dia ucapkan Apa yang dia katakan Allahumma Anta abdi wa anna rabbuk Ya Allah Engkau adalah hambaku dan aku adalah rabbu Padahal maksudnya Ya Allah Karena begitu gembira Ini hadith menggambarkan betapa gembiranya orang tersebut Begitu senangnya orang tersebut Begitu bahagianya orang tersebut Suka cita yang luar biasa Dalam keadaan lapar yang luar biasa Letih Yang luar biasa Lalu dia dapati ontak ada di hadapannya Yang masih ada makanan, minuman Kemudian karena begitu gembira Dia salah berucap Ya Allah Engkau adalah hambaku dan aku adalah rabbu Padahal maksudnya Ya Allah Engkau adalah rabbu Dan aku adalah hambamu Maka Nabi SAW menjelaskan Buasanya Allah Ta'ala lebih rilwa Lebih senang kami Lebih rilwa Ketika mendapati hambanya yang telah jauh darinya Kemudian hamba tersebut kembali kepadanya Lebih rilwa daripada gembiranya orang tersebut mendapati kembali ontaknya Lalu kalau Allah Ta'ala begitu rilwa dengan seseorang yang telah jauh darinya kembali kepadanya Bagaimana rilwanya Allah Ta'ala kepada seseorang yang berusaha Agar setiap hamba Allah kembali kepada Allah Ta'ala Oleh karena itulah kenapa para Ambiya Alim Satu Sadam menjadi kekasih-kekasih Allah Karena tidak ada keinginan mereka Melainkan bagaimana seluruh manusia Kembali kepada Allah Kenal-kenal Allah Mengenal kehebatan Allah Mengenal kasih sayang Allah Keagungan Allah Kesempurnaan Allah Kesecian Allah Bagaimana di setiap hati umat manusia Ada keyakinan atas kehebatan Allah Bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna Begitu sempurnanya Allah Sampai Nabi SAW sendiri Mengakui kelemahannya Untuk memuji Allah Ta'ala Sebagaimana agungnya Allah pun Beliau mengakui kelemahan tidak mampu Untuk memuji Allah sebagaimana agungnya Allah Ta'ala Allahumma la usi sana'ana alaika Antaka ma asli ta'ala nafsir Ya Allah Hamba tak mampu untuk menghitung pujian Kepada zatmu sebagaimana semestinya Engkau lah yang berhak dan mampu Untuk memuji zatmu sebagaimana Engkau berhak untuk dipuji Hadirahmatullahi Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyaihan Begitu sayangnya Allah Ta'ala Sampai dijelaskan oleh para ulama Bisru kita dengan penuh kasih sayang Fa'ayna tadhabun Mau kemana kalian Allah mbakku Mau kemana kalian Fa'ayna tadhabun Mau kemana kalian Bisru oleh Allah Begitu pemurahnya Allah Begitu agungnya Allah Begitu sempurnanya Allah Kalian lari kepada selain aku Bagaimana mungkin diketuk pintu selain daripada pintuku Sedangkan pintuku selalu dalam keadaan terbuka Ada satu orang Beliau merenungkan ayat Allah Sembari bermunajat kepada Allah Beliau bermunajat kepada Allah Engkau firmankan di dalam Al-Quran Berkatalah kalian berdua Kepada Fir'aun itu dengan lemah lembut Agar dia mengambil pelajaran dan dia takut kepada Allah Lalu waliullah tersebut bermunajat Wah ya Allah Hada rifquka biman yakul Ana ilah Wa kaisa rifquka biman yakul Anta ilah Ya Allah Itu kelembutanmu kepada seseorang Yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan Lalu bagaimana kelembutanmu Dengan seseorang yang dia mengatakan bahwa Engkau lah adalah Tuhan Engkau lah adalah yang berhak untuk disembah Hadir rahmatumullah Allah ta'ala adalah zakiah maha pengasih dan maha pencahaya Dijelaskan dalam riwayat Bahwa Allah ta'ala itu memiliki seratus bagian rahmat Laisa ditahdidi si'ati rahmatillah Rahmatillah Bukanlah untuk membatasi luasnya rahmat Allah Tapi takriban lilfaham Supaya kita faham Betapa luasnya rahmat Allah yang sebetulnya rahmat Allah Tak terbatas Tak terhingga Dan dari seratus bagian rahmat Allah ta'ala itu Satu bagian rahmat saja yang Allah curahkan ke permukaan bumi ini Makhluk-makhluk Allah saling berkasih sayang Seorang ibu sayang kepada anaknya Seorang bapak sayang kepada anaknya Seorang kakek sayang kepada cucunya Coba kita cermati dan renungi hadir mulia Siapa kita ini dulu Dari apa kita ini Dari tanah kami ciptakan kalian Kami kembalikan kalian ke tanah Dan kami bangkitkan kalian diri tanah Kami jadikan kalian itu dari nutfah Dari air mani Yang bercampur kita dari air mani Tetapi dari air mani tersebut Allah jadikan satu sosok yang begitu indah Yang disebut dengan manusia Lahir kita dari rahim ibu kita masing-masing Siapa yang meletakkan rasa kasih sayang kepada orang tua kita Sehingga sayang kepada kita Suka cita Ayah kita gembira Mengumandangkan agar Allahu Akbar Allahu Akbar Padahal dulu kita dari air mani Sungkan seseorang malu Mungkin seseorang menggunakan pakaian yang ada air maninya Tapi kita asalnya dari air mani Kemudian jadi sosok yang disebut dengan manusia Dan kemudian Allah letakkan rasa kasih sayang kepada orang tua kita Ketika melihat kita sayang kepada kita Tapi kita lupa dengan Allah yang begitu sayang kepada kita Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita bicarakan sering Allah Kita lupa dan kelulis Sain kita berbicara tentang kehidupan Allah Padahal menyebut Allah Mengingat Allah adalah obat Menyebut makhluk dan mengingat makhluk Asal menjadi penyakit Bukankah orang tua kita Allah ya rahmat Semoga Allah menarangin kubur beliau Selalu dikatakan Allah kuasa Makhluk tidak kuasa Allah kuasa Makhluk tidak kuasa Makhluk tidak kuasa Ya terah Makhluk Allah saling berkasih sayang Bukan kebetulan Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini Kalau kita katakan sesuatu yang terjadi tiba-tiba Maka rusak iman kita Ilmu Allah itu mencakupi segala sesuatu Makhluk Allah saling berkasih sayang Hatta al-faras Hatta al-faras Yartal hafiraha Khashyata antusiba waladah Bahkan seekor kuda akan mengangkat kakinya Jangan sampai menginjak anaknya Dan itu adalah satu bagian rahmat Allah ta'ala Yang Allah curahkan ke permukaan bumi ini Lalu bagaimana Apa yang Allah sembunyikan nanti Allah simpan bagi kita orang yang beriman Di dalam surganya Allah di akhiratnya Allah Maka dunia ini sebentar saja Dimulia Mau ngapain kita Sekaranglah waktunya Sekarang waktunya untuk beramal Bukan waktunya perhitungan Dan besok adalah waktunya perhitungan Dan bukan waktunya beramal Hadiru wa'alaikum Allah Allah begitu sayang pada kita Sekawanan-tawanan perang Dihadapkan kepada Nabi SAW Maka ada seorang ibu Mencari-cari putranya Kesana kemari Tidak didapati Setelah dicari Dicari-cari Akhirnya berjumpa Ketika berjumpa dengan putranya Dipeluknya dengan kasih Diciumnya dengan penuh kasih Dipeluknya lagi Diciumnya lagi Dan kejadian tersebut terjadi Di hadapan Nabi SAW Dan sahabatullah Dan sahabatullah Menangis Melihat sayangnya ibu tersebut Kepada anaknya Nabi bertanya Wai sahabatku Apa yang menyebabkan kalian menangis Maka mereka mengatakan Karena sayangnya ibu itu Kepada anaknya Ya Rasulullah Maka Nabi SAW Bersadah Bagaimana pendapat kalian Apakah ibunya rela Melemparkan anaknya Kedalam api Maka sahabat Menjawab tentu tidak Ya Rasulullah Maka Nabi SAW Sungguh Allah lebih sayang Kepada hambanya Lebih daripada sayangnya Ibu tersebut kepada anaknya Bahkan 70 kali Bahkan seluruh kasih sayang Ibu dikumpulkan Maka tidaklah bisa Membandingi kasih sayang Allah Ta'ala Tidak ada yang menyamai Allah satupun juga Dari makhluk-makhluknya Allah Allah tidak mungkin Menzalimi hambanya Yang zalim itu hamba Wama ana bizzallamil abid Allah jalla shaknu firmankan Ibu dikumpulkan Aku sama sekali Tidak menzalimi hambaku Ya ibadihi Inni haram tuzulma ala nasi Waja'ituhu baynakum muharrama Fala tazalamu Waya hamba-hambaku Sesungguhnya aku Mengharamkan kezaliman Atas diriku Tidak mungkin Allah zalim Kepada hambanya Yang zalim itu Kita Banyak Hadiru rahmatullahi Allah adalah Zatia maha pengasih Dan maha penyayang Dan bukti kasih sayang Allah Ta'ala Yang terbesar Allah berikan agama Kepada kita Allah berikan Ad-din Kepada kita Agama Dan agama Bukan hanya Solusi Akhiat Tapi juga Solusi dunia Dan akhir Ad-din Agama Adalah bukti Kasih sayang Allah Ta'ala Yang terbesar Kepada hambanya Hari ini Orang Dia enggan Mengamalkan agama Karena dia berpikir Bagaimana Nanti dunia saya Padahal hadiru Alhamdulillah Seseorang ketika Menempuh jalan Menuju Ridha Surganya Allah Ketika menempuh jalan Menuju Surganya Allah Ta'ala Belum di surga Cerminan Kehidupan Surga Dia akan rasakan Dalam kehidupan Di dunia ini Ketenangan Kedamaian Ketentraman Tidak terkesan Dengan Suasana Dan keadaan Kenapa Dia melihat Karena dia Dalam naungan Allah Karena dia Bersama Allah Lihat Bagaimana Sahabullah Anhum Keadaan yang Begitu Mencekam Hati Sudah Sampaikan Kebukalan Rongkongan Keadaan Begitu Mencekam Tetapi Pandangan Mereka Tertujus Apa yang Menjadi Tanggungjawab Mereka Kerja Mereka Mereka Fokus Dengan Kerja Bagaimana Keadaan Maka mereka Serahkan Kepada Allah Bukan Sibuk Bicara Tentang Keadaan Tapi Buat Kerja Pada Waktu itu Dikepung Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Sahab Allah Anhum Tapi Menakjubkan Hati Sudah Sampai Kepada Kerongkongan Keadaan Begitu Mencekam Sekali Musuh Dari Berbagai Macam Mereka Bersekutu Untuk Menyerang Nabi Sallallahu Dan Sahab Allah Tapi Menakjubkan Sahab Mereka Menggali Parit Sembari Mereka Menyenandungkan Kami adalah Hamba Allah Yang telah Berjanji Setia Kepada Muhammad Sallallahu Mulia Ada Satu Peristiwa Waktu Itu Dimana Terjadi Gesekan Di antara Muhajir Dan Ansar Sehingga Orang-orang Munafik Telah Membuat Makar Dan Mengungkapkan Perkara-perkara Yang tidak Selayaknya Setelah Dilerai Antara Muhajir Dan Ansar Dan Kemudian Mereka Seperti Sedihakala Kemudian Orang-orang Yang punya Penyakit Dalam Hatinya Orang-orang Munafik Lalu Mereka Mengatakan Bahasanya Nanti Orang-orang Yang mulia Akan Mengusir Mereka Mereka Hina Dari Madinah Maksudnya Mereka Mengatakan Kami akan Mengusir Muhammad Sallallahu Aliyah Dan Para Sahabah Muhajirin Dari Madinah Sehingga Sahabat Pada Waktu itu Dian Sayyid Umar Maka Beliau Ketika itu Hadirah Mengatakan Kepada Nabi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Biarkan aku Menempat Lehernya Itu Abdullah Bin Ubay Bin Salul Yang telah Mengatakan Itu Aku Tempat Lehernya Nabi Apa Kamu Akan Buat Ya Ya Rasulullah Kalau Begitu Kamu Duduk Kemudian Usaid Bin Huzar Juga Mengatakan Yang Sama Kalau Begitu Kamu Duduk Kemudian Apa Yang Dibuat Oleh Nabi Maka Nabi Meletih Letihkan Mereka Dalam Perjalan Yang Lutih Tiga Hari Tiga Malam Mereka Ketika Mereka Sudah Melalui Panas Yang Sangat Terik Dan Apabila Singgah Di Satu Tempat Maka Mereka Melihat Tanah Itu Seperti Kita Hari Ini Ada Ungkapan Kalau Sudah Melihat Kasur Itu Ingin Tidur Mereka Pada Waktu Letih Yang Luar Biasa Kalau Mereka Melihat Tanah Mereka Ingin Istirahat Karena Begitu Letih Yang Luar Biasa Dan Apa Maksud Nabi Supaya Mereka Tidak Terlalu Banyak Bincang Bincang Masalah Itu Lagi Tapi Bagaimana Mereka Fokus Dengan Kerja Dan Yusuf Dia menjelaskan Isti'fal Fitnah Untuk Mencabut Akar Fitnah Dari Sedalam Dalamnya Sehabis Habisnya Adalah Dengan Kerja Dan Berjuang Dan Perjalanan Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Hadir Rahimah Agama Solusi Dunia Akhir Kerja Agama Solusi Dunia Akhir Dan Diadangkan Pertemuan Ini Adalah Maksudnya Itu Bagaimana Kita Seperti Para Sahabat Mereka Ketika Dikupung Tidak Kesan Mereka Katakan Kami Adalah Hamba Allah Yang Berjanji Setia Kepada Muhammad S.A.W. Untuk Memperjuangkan Agama Selagi Hayat Masih Dikandung Badan Jadi Adalah Perjalanan Kisah Para Ambi Alim S.A.W. Menjadi Pelajaran Bagi Kita Arah Pandangan Mereka Tertujunya Kemana Nabi Musa S.A.W. Dihadapannya Lautan Dibelakangnya Fir'aun Dengan Balan Tentara Yang Begitu Kuat Tapi Nabi Musa S.A.W. Tidak Kesan Dengan Keadaan Tidak Berlandaskan Kepada Pengalaman Dan Tidak Beliau Juga Punya Kekuatan Dan Mulia Kekuatan Seorang Nabi Berlipat Ganda Kepada Kekuatan Laki Yang Paling Kuat Selain Daripada Peran Nabi Tapi Menyandarkan Kepada Apa Yang Difirmankan Allah Apa Hukum Bani Israel Sudah Ketakutan Nabi Musa S.A.W. Mengatakan Kalla Inna Ma'iyya Rabbi Sayahdin Sekali Kali Tidak Kita Tidak Akan Ditawan Bani Israel Sudah Mengatakan Kita Akan Ditawan Kita Akan Ditangkap Ini Kalla Tidak Tidak Inna Ma'iyya Rabbi Sayahdin Sesungguhnya Allah Bersamaku Yang Akan Memberikan Petunjuk Kepada Jadi Memberikan Petunjuk Itu Haji Rahimah Khamullah Bukan Hanya Ditunjukkan Oh Kamu Lurus Nanti Ke Kanan Nanti Ke Kiri Terus Lagi Sampai Ketempat Tidak Tapi Dibimbing Haji Mulia Mari Sama Saya Terus Ikut Saya Terus Nanti Ke Kanan Terus Lagi Kekiri Terus Lagi Nanti Sama Sama Saya Sampai Ketuju Kalau Kalau Kita Haji Rahimah Khamullah Telah Memutuskan Bahasanya Agama Dan Usah Atas Agama Menjadi Tanggung jawab Kita Nanti Allah Telah Sampaikan Kita Ketujuan Kita Allah Bersama Kita Kalau Kita Punya Semua Tapi Allah Tidak Bersama Kita Sifar Bahkan Minus Nggak Ada Apa-apa Jadi Bukti Kasih Sayang Allah Yang Terbesar Adalah Allah Hantarkan Agama Dan Agama Adalah Untuk Kebahagiaan Kita Dunia Akhir Hari Ini Orang Takut Mengamalkan Agama Karena Khawatir Nanti Bagaimana Dunia Saya Padahal Kalau Seseorang Mengamalkan Agama Belum Di Surga Tapi Cerminan Kihidupan Di Surga Dia Akan Rasakan Dalam Kihidupan Dunia Surga Itu Ditirai Dengan Perkara Perkara Yang Tidak Sesuai Dengan Hawa Nafsu Dulu Para Sahabat Telah Menyingkap Tabir Surga Dengan Menekan Hawa Nafsu Bahkan Para Ulama Ada Yang Menjelaskan Hakikat Yang Sebenarnya Anas Binnadar Allah Beliau Telah Katakan Aku Telah Mencium Wanginya Surga Dibalik Uhud Dan Itu Hakikat Bukan Seolah Kenapa Dimulia Karena Tabirnya Telah Dibuka Sepenuh Penuh Kalau Saya Dan Kita Ini Masih Buka Tutup Kalau Mereka Sudah Dibuka Betul Sehingga Tidak Heran Diberikan Kebahagiaan Bagi Mereka Walaupun Dalam Keadaan Sesuatu Yang Susah Berat Tadi Lihat Sahabat Dikepung Nabi Senang Dengan Apa Yang Dilontarkan Alay Para Sahabat Kegihan Para Sahabat Ketidakterkesanan Para Sahabat Dengan Keadaan Yang Ada Pada Waktu Itu Tetapi Mereka Fokus Dengan Kerja Dan Tanggung Jawab Mereka Karena Mereka Memahami Pertolongan Allah Itu Sejauh mana Ditunaikan Tanggung Jawab Makan Nabi S.A.W. Begitu Gembira Lalu Nabi S.A.W. Berdoa Allah Tidak ada Kehidupan Yang Sebenarnya Melainkan Kehidupan Akhirat Berikan Keberkahan Bagi Orang Ansar Dan Orang Muhajirin Jadi Nabi S.A.W. Sabdakan Bahwa Saya Surga Itu Ditirai Dengan Perkara Yang Tidak Sesuai Dengan Hawa Nafsu Perat Tapi Di Balik Kita Surganya Allah Kalau Kita Pergi Ke Gunung Salju Pernah Saya Di Pakistan Ketika Musim Panas Kita Tashkil Ke Daerah Naran Naik Ke Atas Padahal Di Tempat Yang Lain Musim Panas Tapi Di Tempat Tersebut Masih Ada Es Dingin Luar Biasa Maka Ketika Kita Naik Kesana Kita Buka Jendela Mobil Maka Semakin Mendekat Apa Yang Kita Rasakan Dingin Semakin Dekat Semakin Dingin Semakin Dekat Semakin Dingin Semakin Dekat Semakin Dingin Semakin Dekat Semakin Dingin Seseorang Yang Menempuh Jalan Rizanya Allah Tala Dengan Mendekat Awal Nafsunya Semakin Dia Tekan Awal Nafsunya Maka Semakin Terasa Cerminan Kedupan Alih Surga Kehidupan Para Sahab Bukan Sayyidina Abdurrahman Bina Auf Radiyallahu Anhu Boleh Mengatakan Kami Dapati Semua Bentuk Kebaikan Tentu Dalam Perkara Yang Tidak Sesuai Dengan Hawa Nafsunya Tapi Di Dalam Ada Kebaikan Bapak Bapak Mujahada Dalam Tempat Masya Allah Pasti Akan Dapat Kebaikan Yang Banyak Bapak Bergerak Di Jalan Allah Ta'ala Semakin Jauh Keluarnya Allah Ta'ala Dengan Harta Dirinya Semakin Jauh Kemudian Jalan Keluarnya Allah Ta'ala Semakin Berat Maka Semakin Banyak Kebaikan Yang Allah Akan Berikan Kepada Kita Jadi Bukti Yang Terbesar Yang Allah Ta'ala Berikan Agama Dan Karena Pentingnya Agama Untuk Membahagikan Umat Manusia Di Seluruh Dunia Sampai Hari Kiamat Maka Allah Ta'ala Utus Para Siapa Para Nabi Kekasih Kekasih Allah Yang Masum Kekasih Kekasih Allah Yang Suci Yang Mulia Yang Gagah Yang Mulia Yang Terjaga Nasab Mereka Kemuliaan Mereka Kesucian Mereka Dan Mereka Telah Buat Pengorbanan Yang Untuk Perkara Agama Bagaimana Agama Diamalkan Oleh Umat Manusia Sampai Kepada Nabi Kita Nabi Yang Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Beliau Adalah Nabi Yang Terakhir Tidak Ada Lagi Nabi Setelah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Walakin Rasulullah Ghatman Nabihin Beliau Adalah Utusan Allah Dan Penutup Para Nabi Nabi Yang Terakhir Tidak Ada Lagi Nabi Setelah Rasulullah Sallallahu 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 Rasulullah Sallallahu Dan Itu Juga Di Dalam Benak Para Sahabat Allah Sayyiduna Umar Kita Tahu Siapa Beliau Asyiduhum Fi Amrillahi Umar Yang Begitu Tegas Kepada Hukum Allah Adalah Sayyiduna Umar Al-Faruq Yang Tegas Memisahkan Antara Hak Dan Yang Batil Kalau Ada Nabi Sesudah Aku Maka Yang Jadi Nabinya Adalah Umar Kemuliaan Beliau Tapi Ketika Mendapati Satu Orang Pendeta Dalam Kedan Kurus Kering Pucat Pasih Sibuk Dengan Ibadah Ala Dia Sebagai Seorang Pendeta Malamnya Beribadah Siangnya Berpuasa Tapi Dia Tidak Beriman Maka Sayyiduna Umar Melihat Itu Menangis Menangis Beliau Kemudian Ada yang Mengatakan Kepada Beliau Ya Amirul Muminin Itu Orang Tidak Beriman Dia Pendeta Nasrani Maka Beliau Mengatakan Aku Tahu Tapi Tidak Engkau Membaca Ayat Suci Al-Quran Seseorang Yang Beramal Susah Bayah Tapi Masuk Kedalam Api Menakanya Allah Yang Menyala Susah Bayah Tapi Tidak Diterima Ya Allah Kenapa Karena Tidak Ada Iman Jadi Nabi Sallam Itu Berat Bagi Beliau Apabila Mendapati Umannya Dalam Keadaan Menderita Susah Hatin Nabi Bahkan Beliau Sallallahu Sallam Sendiri Menyerahkan Siapa Yang Tidak Mengasih Maka Tidak Dikasih Allah Tidak Akan Mengasih Mereka Mereka Tidak Mengasih Manusia Hari Ini Kita Memahami Hadith Tersebut Hanya Perkara Perkara Yang Zahir Bagus Perkara Jasmani Kalau Ada Yang Kelaporan Kita Kasian Kalau Ada Yang Sakit Kita Kasian Tapi Adakah Di antara Kita Yang Betul Kasian Sedih Menangis Mendapati Tetangga Kita Saudara Kita Dalam Perjalanan Kita Safar Kita Di Pesawat Kita Di Kereta Kita Ataupun Di Kapal Laut Kita Ada Banyak Mereka Yang Tidak Beriman Kepada Allah Berapa Banyak Mereka Yang Tidak Menunaikan Salat Berapa Banyak Mereka Yang Jauh Dari Allah Adakah Kita Meneteskan Air Mata Sedangkan Nabi S.A. 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 Siapa Yang Tidak Mengasih Maka Dia Tidak Akan Dikasih Nabi S.A. Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Melihaziz Dan Keberhasilan Kita Dalam Usad Da'on Yang Dimeliat Adalah Sejauh Mana Kita Semakin Sayang Kepada Umat Semakin Cinta Kepada Umat Dan Apa Keinginan Nabi Yang Terbesar Hirus Kata Para Alim Ulama Keinginan Yang Meluap Sampai Diartikan Ketamakan Keinginan Yang Meluap Yang Kalau Untuk Mencapai Keinginan Tersebut Nyawa Dikorbankan Nyawa Pun Dikorbankan Harta Harta Dikorbankan Apapun Juga Dikorbankan Perasaan Perasaan Dikorbankan Dan Apa Keinginan Yang Meluap Dalam Benak Nabi Sallallahu Hidayah 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 Keinginan Nabi Yang Terbesar Bilmuminina Ra'ufur Rahim Dan beliau Cinta Sahian Kepada Orang Yang Beriman Dan Nabi Sallallahu Alhamdulillah Telah Buat Pengorbanan Yang Mulia Keinginan Nabi Adalah Bagaimana Rahmat Allah Tersebut Di Seluruh Permukaan Dunia Hidayah Tersebut Di Seluruh Permukaan Dunia Bahkan Ada Yang Datang Kepada Beliau Doakan Supaya Mereka Diancurkan Maka Beliau Ngatakan Aku Ini Diutus Untuk Menjadi Rahmat Bukan Diutus Untuk Memberikan Lanat Dan Beliau Telah Buat Pengorbanan Yang Mulia Dalam Peristiwa Hijrahnya Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Beliau Sampai Kebaju Salima Dan Beliau Berkesempatan Khutbah Pada Waktu Itu Setelah 13 Tahun Di Intimidasi Dianyaya Dan Sebagainya Bahkan Beliau Sallallahu Alayhi Sallam Sendiri Mengatakan Sungguh Aku telah Dianyaya 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 Melebih Apa yang Aku Terima Sungguh Aku telah Diintimidasi Dianyaya Allah Tidak ada Seorang pun Yang Diintimidasi Atas Dirinya Melebih Apa yang Aku Terima 13 Tahun Setelah Dicela Dianyaya Diboykot Dan Sebagian Dan Sebagian Maka Beliau Berkesempatan Untuk Khutbah Di Seseorang Ketika Sudah Masya Allah Diberikan Kesempatan Untuk Naik Kemimber Setelah Ditekan Begitu Diintimidasi Sama Bertahun Tahun Kira-kira Apa yang Akan Disampaikan Seseorang Yang Telah Ditekan Selama Itu Tapi Berbeda Dengan Nabi Sallallahu Sallam 13 Tahun Dianyaya Dan Sebagainya Ketika Beliau Berkesempatan Untuk Khutbah Pertama Kali Maka Yang Tercatat Dalam Sejarah Nasihat Nabi Wasihat Nabi Sallallahu Sallam Adalah Untuk Bertakwa Kepada Allah Ada Sedikitpun Nabi Sallallahu Menyebutkan Bagaimana Yang dibuat Oleh Orang Orang Mekah Pada Waktu Itu Tapi Bagaimana Memperbaiki Hubungan Kepada Allah Dan Satu Yang Tercatat Dalam Sejarah Yang Dinasihatkan Nabi Sallallahu Ketika Sampai ke Madinah Siapa yang Memperbaiki Hubungannya Dengan Allah Maka Allah akan Memperbaiki Hubungannya Dengan Makhluk Makhluk Allah Dengan Laut Akan Diperbaiki Oleh Allah Dengan Langit Dengan Akan Diperbaiki Oleh Allah Dan Seluruh Makhluk Apapun Bentuknya Kalau kita Memperbaiki Hubungannya Dengan Allah Maka Allah Akan Perbaiki Semuanya Keadaan Akan Diperbaiki Oleh Allah Nabi Yang Mulia Adalah Nabi Yang Terakhir Tidak Ada Lagi Nabi Setelah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Maka Allah memberikan Kemuliaan Kepada Kita Selaku Umat Nabi Muhammad Sallallahu 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 Allah Terlalu Berikan Kemuliaan Yang Luar Biasa Hadiah Yang Terbesar Bagi Kita Mutiara Yang Terlalu Diberikan Kepada Mereka Mereka Pada Era Pertama Bahkan Diberikan Kepada Para Ambi Alim Sallallahu 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 Kalian Semua Adalah Umat Yang Terbaik Yang Dihantar Untuk Seluruh Manusia Kalian Menyuruh Kepada Yang Mungka Dan Kalian Beriman Kepada Allah Sallallahu Dan Pemahaman Atas Tanggungjawab Sebagai Umat Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sehingga Mereka Tidak Berdiam Diri Menikmati Kebersamaan Mereka Dengan Nabi Sallallahu Keberadaan Mereka Di Mekka Ataupun Di Medinah Pada Waktu Itu Tetapi Mereka Bergerak Keseluruh Penjuru Dunia Dan Apa Keinginan Mereka Yang Terbesar Sama Seperti Keinginan Nabi Itu Hidayah Di Seluruh Allah Wanitanya Juga Sama Begitu Semangatnya Sama Um Haram Bintu Milhan Beliau Termasuk Mahramnya Nabi Sallallahu Satu saat Nabi Sallallahu Bersandar Di Rumahnya Nabi Tiba-tiba Bangun Dari Sandarannya Tersenyum Sumbari Memuji Allah Ta'ala Dan Kemudian Menyebutkan Bersabda Satu Hadith Beberapa Orang Dari Umatku Mereka Akan Mengaruhi Samudera Yang Begitu Luas Permisalah Mereka Seperti Raja Di Atas Singa Sana Mereka Maka Ummu Haram Bintu Milhan Masya Allah Pada Waktu Itu Beliau Mengatakan Kepada Nabi Rasulullah Doakan Aku Supaya Aku Termasuk Dalam Rombongan Tersebut Maka Nabi Mendoakannya Ya Allah Masukkan Ummu Haram Kedalam Rombongan Tersebut Sertakan Dia Maka Kemudian Nabi Bersandar Lagi Kemudian Nabi Bangun Dari Sandar Sembari Tersenyum Dan Menguji Allah Ta'ala Dan Mengatakan Beberapa Orang Dari Umat Mereka Mengarungi Samudera Yang Begitu Luas Permisalan Mereka Seperti Raja Di Atas Singa Sana Singa Sana Mereka Maka Sehadusnya Orang Yang Beriman Tidak Puas Orang Yang Beriman Dengan Kebaikan Yang Dia Dengar Sampai Akhirnya Dia Masuk Kedalam Surganya Allah Ta'ala Selagi Belum Kembali Kepada Allah Ta'ala Dalam Keadaan Diri Allah Masih Dia Khawatir Dengan Keadaan Dirinya Karena Sesungguhnya Orang Yang Masih Hidup Masih Belum Aman Daripada Fitnah Siapapun Dia Kecuali Yang Dapat Jaminan Diri Allah Ta'ala Maka Saatnya Kita Ambil Keputusan Sebagaimana Para Sahabat Mereka Telah Kedepankan Diri Mereka Mereka Berbangga Mereka Dihantar Untuk Seluruh Alam Kau Wanitanya Juga Begitu Ketika Baru Saja Dapat Doa Dari Nabi Nabi Kemudian Menyebutkan Lagi Kabar Gembira Tersebut Um Haram Minta Doa Lagi Ya Rasulullah Doakan Aku Termasuk Dalam Rombongan Tersebut Nabi Sallallahu Sallallahu Engkau Termasuk Dalam Rombongan Pertama Bukan Rombongan Kedua Waktu Bergulir Pada Masa Mu'awiyah Nabi Sufyan Telah Dihantar Pada Waktu Itu Kekubrus Dan Di Antara Yang Mengarungi Samudera Adalah Ummu Haram Bintu Milhan Dan Apa Yang Terjadi Ketika Sampai Di Sana Beliau Naik Atas Hewan Tunggangannya Dan Beliau Jatuh Daripada Hewan Tunggangannya Dan Beliau Gugur Syahid Di Jalan Allah Ta'ala Dan Di Waktu Yang Lain Telah Dihantar Rombongan Selanjutnya Karena Ummu Haram Telah Syahid Bersama Rombongan Yang Pertama Pada Waktu Itu Maka Beliau Tidak Mengikuti Rombongan Yang Kedua Semangat Yang Ada Di Benak Para Sahab Adalah Bergerak Ke Seluruh Penjuru Dunia Untuk Memikul Tunggungjawab Yang Sangat Besar Menjadi Sebab Hidayah Tersebar Di Seluruh Permukaan Alam Dan Itu Ajaran Syariat Coba Kita Lihat Kita Doa Bukan Ihdini Siratul Mustaqim Bahkan Ihdina Siratul Mustaqim Ihdina Allah Mahdina Wahdibina Waja'alna Sebab Limin Tadah Bukan Hanya Kita Mendapatkan Hidayah Tapi Bagaimana Kita Menjadi Sebab Hidayah Dan Bagaimana Mereka Yang Mendapatkan Hidayah Juga Dengan Sebab Kita Dan Itulah Yang Dibenak Para Sahab Sehingga Mereka Bergerak Keseluruh Permukaan Dunia Dan Berkah Pengorbanan Mereka Sampailah Islam Di Sulawesi Ini Juga Dan Kita Ada Pertemuan Seperti Ini Pun Adalah Karena Pengorbanan Mereka Yang Terdahulu Dan Dari Sulawesi Juga Telah Dihantar Masya Allah Satu Orang Ulama Besar Pada Zamannya Syekh Yusuf Makassari Dan Beliau Pada Waktu Berda'wah Ketika Dia Asingkan Sampai Ke Kapton South Afrika Sana Islam Pun Sampai Disana Dan Ini Buah Pengorbanan Para Sahabat Dan Usaha Dumuah Ini Adalah Keberhakan Setiap Individu Umat Siapapun Dia Penduduk Kota Kata Ataupun Desa Terpelajarkah Dia Atau Yang Tidak Mengecap Pendidikan Siapapun Dia Berhak Untuk Melanjutkan Usaha Nabi Pekendahulu Anak-anak Kecil Mereka Menyijitkan Kaki-kaki Mereka Supaya Terlihat Lebih Tinggi Agar Bisa Disertakan Untuk Memperjuangkan Agama Allah Kalau Anak Kecil Mereka Seperti Itu Lalu Bagaimana Kita Sudah Besar-besar Ini Mbak Masya Nah Hadir Rahmat Allah Sudah Saat Yang Sudah Waktunya Kapan Lagi Badi Bila Amal Bersegeralah Untuk Beramal Fitnan Kekita Ainda Lillim Sebelum Datang Fitnah Seperti Malam Gelap Gulita Yusbih Rajul Muminan Wayunsi Kafira Seseorang Di pagi Harinya Beriman Sori Harinya Kafir Sori Harinya Beriman Pagi Harinya Kafir Karena Dia Telah Jual Agamanya Demi Secebis Daripada Kebendaan Dunia Lihat Bagaimana Rasulullah Mencontohkan Kepada Kita Untuk Kebaikan Berlomba Bersegeran Untuk Agama Jangan Lihat Yang Di bawah Kita Lihat Para Sahab Lihat Bagaimana Nabi Lihat Bagaimana Sahab Sehingga Kita Tidak Merasa Sudah Berbuat Apa-apa Sebetulnya Kita Belum Apa-apa Dibandingkan Dengan Para Sahab Walaupun Kita Sudah Berkoban Besar Nilai Sisi Allah Tapi Kalau Dibandingkan Dengan Para Lihat Bagaimana Nabi Mencontohkan Untuk Bersegera Dalam Kebaikan Surat Asr Nabi Berjama' Pada Waktu Setelah Asr Beliau Bergegas Pulang Ke rumah Sehingga Timbul Dibenak Peras Sahab Pertanyaan Kenapa Nabi Bergegas Pulang Ke rumah Tidak Seperti Biasanya Dan Pertanyaan Dibenak Peras Sahab Karena Kekhawatiran Mereka Dengan Keadaan Nabi Dan Nabi Memahami Itu Dan Sahabat Itu Khawatir Dengan Keadaan Nabi Karena Kecintaan Mereka Yang Begitu Luar Biasa Kepada Nabi Tapi Nabi Menjelaskan Satu Sunnah Ketika Ada Sesuatu Menimbulkan Pertanyaan Jelaskan Sejelas Supaya Jelas Apa Yang Terjadi Yang Sebenarnya Maka Nabi Menjelaskan Kenapa Beliau Bergegas Pulang Ke rumah Aku Teringat Setelah Salat Aku Teringat Ada Lempengan Emas Ataupun Perak Itu Masih Ada Di Rumah Belum Dibagikan Di Jalan Allah Dan Aku Khawatir Aku Meninggal Dunia Sedangkan Lampengan Tersebut Belum Dibagikan Di Jalan Allah Bersegeralah Menuju Allah Berlombor Lombor Dalam Kebaikan Lihat Bagaimana Sahabat Satu Orang Sahabat Nabi Beliau Bertanya Kepada Nabi Dalam Kadang Lapar Kurma Ada Di Tangannya Maka Beliau Bertanya Kepada Nabi Rasulullah Kalau Aku Terbunuh Di Medan Uhud Ini Maka Aku Akan Berada Dimana Rasulullah Maka Nabi Sallallahu Bersadda Fil Jannah Kamu Akan Berada Di Surga Sahabat Tersebut Dalam Kadang Lapar Lapar Yang Luar Biasa Kurma Ada Di Tangannya Sudah Siap Tentu Disantap Ketika Nabi Sallallahu Langsung Dilemparkan Kurma Yang Adik Tangannya Dan Kemudian Maju Kekan Musuh Dengan Penuh Keberanian Dan Beliau Gugur Di Medan Uhud Yang Mulia Bersedia Semua InsyaAllah Seperti Sahabat Lihat Bagaimana Sahabat Abud Dahdah MasyaAllah Baru Saja Diperdengarkan Ayat Alin Nabi Siapa Yang Memberikan Pinjaman Kepada Allah Dengan Pinjaman Yang Baik Maksudnya Menginfakan Hartanya Di Jalan Allah Maka Allah Maka akan Lipat Gandakan Baginya Dan Baginya Adalah Ganjaran Kemuliaan Maka Abud Dahdah Anu Datang Kepada Nabi Sallallam Ya Rasulullah Aku Punya Kebun Di Kebun Tersebut Ada 600 Pohon Kurma Ada 600 Pohon Kurma Ya Rasulullah Aku Belanjakan Semuanya Di Jalan Allah Aku Berjanji Setia Kepadamu Ya Rasulullah Ulurkan Kedua Belatang Aku Berjanji Untuk Mengintalkan Kebun Tersebut Di Jalan Allah Maka Beliau Bergegas Menuju Kebun Dari Kejauhan Beliau Melihat Istri Dan Tidak Tidak Dikatakan Gak Musyawarah Bagaimana Muncul Lagi Sosok Sosok Seperti Para Sahabat Dan Inilah Keinginan Dari Syekh Ilyas Bagaimana Laki Lakinya Seperti Sahabat Wanitanya Seperti Sahabiyah Dan Usaha Nubuha Ini Bukan Berlandaskan Kepada Kebisaan Tidak Tetapi Berlandaskan Kepada Kabuliyah Dan Tuan Tuan Mulia Masya Allah Dengan Pengorbanan Dari Berbagai Macam Tempat Tuan Lebih Tetapi Hadir Rasulullah Saya Dan Kita Semua Duduk Bersama Di Sini Adalah Bagaimana Kita Diterima Bagaimana Kita Diterima Dan Kapan Kita Diterima Kalau Kita Kedepankan Diri Kita Siapa Yang Kedepankan Dirinya Allah Kedepankan Dia Kenapa Para Sahabat Dipilih Karena Mereka Menepis Apa Saja Akan Terjadi Di Hadapan Mereka Yang Ada Di Hadapan Mereka Adalah Tanggungjawab Agama Agama Dan Tanggungjawab Agama Sehingga Mereka Tidak Hiraukan Apapun Juga Sehingga Menakjubkan Iman Mereka Sehingga Menakjubkan Keyakinan Mereka Karena Mereka Betul Yakin Dengan Firman Allah Dan Sabda Nabi Zinnirah Radul Allah Satu Orang Wanita Yang Beriman Baru Masa Islam Baru Masa Islam Seketika Itu Juga Matanya Buta Maka Butanya Matanya Tidak Menyebabkan Dia Bergeming Dari Keimanannya Dan Usah Atas Iman Ketika Dia Mengatakan Kepada Beliau Kamu Telah Diputuk Oleh Latta Dan Uzzah Sehingga Mata Kamu Buta Maka Beliau Mengatakan Mereka Berdusta Sesungguhnya Latta Dan Uzzah Tidak Bisa Memberi Manfaat Mudarat Apapun Selain Allah Tidak Bisa Memberi Manfaat Mudarat Yang Bisa Memberi Manfaat Mudarat Hanya Allah Maka Seketika Itu Juga Allah Kembalikan Penglihatan Kepadanya Kenapa Allah Tak ada Berikan Keimanan Seperti Itu Yang Mulia Karena Mereka Telah Tepis Semuanya Mereka Tidak Hiraukan Apapun Yang Terjadi Dan Mereka Yakin Dengan Janji Allah Siapa Bersungguh Di jalan Kami Pasti Kami Akan Memberikan Jalan Jalan Hidayah Kami Tidak 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 Masanya Bagi Orang Yang Beriman Untuk Khusu Dalam Berzikir Lihat Bagaimana Nabi Dan Sahabat Mencontohkan Pada Kita Mereka Telah Kedepankan Diri Mereka Untuk Agama Sekarang Tiba Giliran Kita Sudah Tiba Masanya Bagi Kita Untuk Mengedepankan Diri Kita Semoga Kita Bersedia Insya Allah Bersambung 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 Terima kasih.